Pemirsa hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Irjenpol Napoleon Bonaparte. Pra-peradilan diajukan oleh Napoleon karena keberatan atas penetapan tersangka terkait kasus Joko Chandra. Menurut Humas PN Jaksal, Haruno, agenda sidang yaitu mendengarkan jawaban baris krim Polri selaku termohon. Dalam sidang sebelumnya, Napoleon bersama kuasa hukum mempertanyakan dasar baris krim dalam menetapkan tersangka. Napoleon juga membantah menerima uang terkait penghapusan red notice Joko Chandra. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang lanjutan, kita segera bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan jurukamera Yusuf Fajar langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Iya, Sirena, dari pantauan Anda, bagaimana jalannya sidang lanjutan pra-peradilan Irjenpol Napoleon Bonaparte? Iya, Rolando dan pemirsa, pada saat ini, pada hari ini tepatnya merupakan hari kedua dari sidang pra-peradilan Irjenpol Napoleon Bonaparte. Dimana pada saat ini, sidang ini juga masih terus berlangsung. Dan dimulai tadi pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Sidang pada siang hari ini dihadiri oleh Irjenpol Napoleon Bonaparte sendiri beserta dengan tim kuasa hukumnya yang berjumlah kurang lebih 5 orang dan juga tim dari divisi hukum Polri yang berjumlah kurang lebih 4 orang. Untuk hari ini sendiri, Rolando agendanya adalah mendengarkan jawaban dari Polri yaitu dari pihak pemohon dari Polri dan juga mendengar pembuktian dari kedua belah pihak. Apabila tahapan ini belum selesai pada hari ini, nantinya akan dilanjutkan pada esok hari. Dan sebagai informasi, Rolando, bahwa sidang pra-peradilan ini akan dilanjutkan selama 7 hari berturut-turut hingga hari Jumat nanti dan akan dilanjutkan pada hari Senin dan hari Selasa minggu depan. Sedangkan untuk di hari Selasanya nanti akan menjadi sidang keputusan. Selain itu, sebagai informasi kembali, Rolando bahwa kemarin pada hari Senin, tanggal 28 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan perdana terkait dengan kasus dugaan penyuapan kepada Irjen Napoleon Bonaparte oleh barai skrim yang digelar pada pukul 10 pagi hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan sidang ini sebelumnya memang sempat direncanakan. Namun ditunda pada tanggal 21 September dikarenakan dari pihak termohon, yaitu pihak Polri tidak hadir. Sidang ini yang berlangsung kemarin dimulai dengan pembacaan permohonan dan dihadiri pula oleh tim Divisi Hukum Polri. Untuk gugatan Irjen Napoleon Bonaparte ini sendiri didaftarkan pada tanggal 2 September kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikarenakan Irjen Paul Napoleon merasa bahwa status tersangka yang ditetapkan kepadanya ini tidak sah dan menilai bahwa surat perintah penyidikan ini adalah cacat hukum. Selain itu, Irjen Paul Napoleon juga meminta agar penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus yang menyebabkan Irjen Paul Napoleon sebagai tersangka. Dimana Napoleon sendiri merupakan salah satu dari empat tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri terkait dengan dugaan penerimaan suap dari Joko Chandra untuk mengurus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Sehingga Irjen Paul Napoleon dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11 dan 12 huruf A dan B, UU Tipikor, pasal 55 KUHP. Rolando. Lalu selanjutnya, Sirena, bagaimana dengan jawaban Polri terhadap permohonan Irjen Paul Napoleon Bonaparte atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra? Iya Rolando, hingga kini kami terus mendengarkan begitu jawaban dari Polri terkait dengan penetapan tersangka kepada Irjen Paul Napoleon Bonaparte. Dimana salah satunya tadi dari pihak pemohon yaitu Polri menolak secara tegas semua dalil yang disebutkan dari tim kuasa hukum Irjen Paul Napoleon Bonaparte. Selain itu juga dari pihak Polri menjelaskan bahwa penyelidikan ini dikatakan juga sudah sesuai dengan prosedur ataupun yang memang seharusnya berlaku begitu. Sehingga semua yang mereka lakukan sebenarnya sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara untuk informasinya hanya seperti itu dulu. Kembali ke Anda di studio Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa demikian tadi laporan rekan Sirena Graciela dan judul kamera Yusuf Fajar langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selamat menikmati.